Tuh, ada tamannya sekarang Halo selamat datang di channel saya Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di daerah atau di PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro semabung Nah itu PLTMH nya, kantornya Nah terus ini saya akan menuju ke jembatan Ancol yang ada di Bligo atau perbatasan antara Magelang dengan Kulon Progo Nah ini adalah di depan ini jalan Nangguan Kulon Progo teman-teman Jalan Nangguan Mendup Kita akan ambil Sebentar Ke arah kanan ya kalau tidak salah ya Nah saat ini saya sudah berada di jalan Nangguan Mendup Tepatnya di daerah Kalibawang mau menuju ke Ancol Jembatan Ancol Nah di Jembatan Ancol itu kalau tidak salah kan dulu ada Revitalisasi ya dari area-area di sekitaran jembatan Ancol situ teman-teman Jembatan Ancol Jembatan Ancol Sampai dulu itu kayak Bagaimana perkembangan terkini di bulan Juli 2022 Akhir Juli ya ini sudah mendekati Agustus sudah mau masuk Agustus teman-teman Nah ini adalah selokan Mataram yang tadi teman-teman Selokan Mataram Jembatan Nah selokannya ada di atas sana Kenapa itu macet Jalanan agak menikung SMP Negeri 1 kali bawang Bentar kayaknya kelewatan deh teman-teman Jadi untuk masuk ke area Jembatan Ancol itu lewat jalan yang itu Yang ada selokan Mataramnya ya Nah tadi selokan Mataramnya kan muter dari sana atau kesini Karena dia cari area yang landai kan Tidak bisa naik turun Nah ini masuk di area Jembatan Ancol teman-teman Atau hulu dari selokan Mataram Nah di sebelah kanan itu sungai Progo Depit airnya gak terlalu gede Jadi airnya itu bening Di sebelah kiri adalah selokan Mataram yang mengarah ke pulauan Progo teman-teman Sebenarnya lagi jembatan Jembatan Ancolnya akan kelihatan Nah itu sungai Progo Di sebelah kanan Keren ya batu-batuannya Nah itu jembatan Ancolnya udah kelihatan tuh Sekarang bagus sekali area situ teman-teman Tuh Ada tamannya sekarang Keren banget teman-teman Ini di tengah ini kayak ada pulau nya gitu ya Jadian Ada tamannya disana Ada gas ebu-gas ebu kecil Ini keren banget ini Wah ternyata ditutup jalannya Berarti harus lewat yang sebelah sana teman-teman Tuh Wuh keren Dulu ini asap gitu kan Terus dikasih beton-beton gitu Dan di sebelah sana ada kayak taman mungkin ya Harusnya bisa lewat situ kan Tapi ditutup batu-batuan Yaudah nanti lewat Yang sebelah atas sana teman-teman Nah berhubung tadi ditutup Maka kita masuknya lewat sini ya teman-teman Masuk ke jembatan Ancol Bligo Nah ini adalah lebih ke jalan yang resmi Kalau yang tadi kan jalan inspeksi Atau jalan Selakan Mataram ya Kalau ini jalan yang resminya untuk Melewati jembatan Ancol Bligo Nah dari sini sudah kelihatan Proyek revitalisasinya tadi Tuh Kan keren banget kan Tapi sepertinya belum dibuka ya Karena masih ada peralatan beratnya disana Masih ada begonya Cuman disini untuk parkirnya udah dibuka Udah bagus ya Udah ada puffing blocknya Kalau dirukan cuma pasir aja Sudah ada puffing blocknya Terus ada bangunan kayak candi Disini kayak ada candinya ya Udah bagus banget Tuh tapi ini masih ditutup sih Kita coba masuk Muter aja ya Luas banget Ini bentuknya corcoran Bentuknya Disitu ada calon masjid Ada tempat pedestriannya juga Oke kita langsung menuju ke Jembatan Ancolnya teman-teman Nah ini jembatan Ancol yang Sangat fenomenal Bumi sempat terkenal Jaman-jaman saya kuliah Eh jaman saya SMA gitu Gimana ini Boleh masuk gak ya Kita coba masuk teman-teman Ini yang kemarin direvitalisasi Tapi gak boleh sampai Dalam sih ini pintu gerbangnya Baru diperbaiki Nah terus Seperti yang saya kira Ini belum jadi ya Jadi masih Apa namanya Proyek Dan itu tuh Bagus banget kan Nah pintu air selakan Mataram Itu ada di sebelah sana teman-teman Yang mengarah ke Kaliopak Dan ini adalah sungai Progo teman-teman Keren ya Disini dalem banget ini kelihatan banget Airnya itu sangat tenang Besok kalau udah jadi Ini bakalan jadi spot yang Sangat rame sekali ya Tuh disana Ada kayak taman gitu Gila Beri selamat menikmati